Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mereka menjawab, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan Quran Surat Al-Fawar Ayat 11 Alam ini rusak karena tangan-tangan saat manusia Untuk itu manusia perlu disadarkan agar mereka tidak merusak alam Sebab kalau alam dirusak maka pada saatnya alam akan merusak manusia Rasulullah SAW pernah mengutuk seorang wanita yang mengurung kucing sampai mati Karena kucing tersebut tidak diberi makan Beliau pernah menguji seorang wanita yang ahlaknya tidak baik Tapi sempat menolong minum seekor anjing yang hampir mati karena kehausan Beliau melarang mengotong atau menyembeli hewan dengan pisau yang tumbuh atau batu Beliau juga melarang menyakiti hewan-hewan lainnya Berhadap mereka yang melakukan pelanggaran umum Tidaklah diberi hukuman yang adil dan penuh kasih sayang Dan kalau mungkin masih rusak dimaafkan Maka memaafkan itu sikap yang paling baik Mereka yang sisalimi dijanjikan bahwa doa mereka akan ditutupkan Allah SWT mengutuk mereka yang memberikan hukuman yang berlebih-lebihan Atau menghukum seorang karena hendam atau karena marah Proses pendidikan baik yang dilakukan oleh orang tua sendiri Atau oleh seorang pendidik Entaknya dilakukan dengan semangat kasih sayang Bukan karena dendam atau karena emosi kemarahan Menampar semangat kasih sayang antar sama manusia Menara lain digemas dalam pesan-pesan moral beliau Satu, membuat orang lain gembira adalah sotokoh Dua, menampakkan wajah yang cerah dan menyenangkan adalah bagian dari sotokoh Tiga, orang lain di antara kamu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain Ada enam pesan Rasulullah SAW dalam pertaulan Sesama Muslim membangun dan merawat komunikasi yang baik dan harmonis Yaitu Satu, menjawab salam apabila orang lain mengucapkan salam Dua, memenuhi undangan apabila diundang Tiga, memberikan solusi kalau diminta saran atau pendapat Empat, mengucapkan Mengunjungi dan mendoakan orang lain yang sakit Enam, mengkavani, menyelatkan dan mengantarkan wafat kekuburan Ada enam pesan Rasulullah SAW dalam bergaul Sesama Muslim membangun dan merawat komunikasi yang baik dan harmonis Yaitu Satu, menjawab salam apabila orang lain mengucapkan salam Dua, memenuhi undangan apabila diundang Tiga, memberikan solusi atau kalau diminta saran atau pendapat Empat, menjawab bersin atau kalau orang lain bersin mengucapkan Alhamdulillah Lima, mengunjungi dan mendoakan orang lain yang sakit Enam, menghavani, menyelatkan dan mengantarkan yang wafat kekuburan Perbuatan-perbuatan itu termasuk perbuatan yang disukai Allah SWT Islam itu bersinar kalau obatnya dengan ikhlas melaksanakan ajaran Islam Islam itu bisa tersoreng karena perilaku yang tidak baik dari umatnya Dakwah dengan teladan itu sering-sering lebih berkesan dan tidak membuahkan dendam Dibandingkan dengan dakwah yang hanya dengan lisan himbawan-himbawan atau seruan-seruan Kesuksesan dakwah Rasulullah SAW dan para ulama pengikutnya tidak hanya karena luasnya wawasan ilmu Kefasian lidah, ketajaman urayan dan tulisan Tetapi terutama karena anak teladan yang syarat dengan kasih sayang Mari kita buktikan dengan amal dalam kehidupan kita bahwa Islam itu benar, baik dan indah Jangan sampai terjadi orang lain benci, takut, sinis, fobia kepada Islam karena perilaku kita yang sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Islam Kita harus bekerja keras dengan ikhlas agar Islam menampak sebagai ajaran yang penuh kasih sayang seperti pesan orang seorang tokoh Islam terhalang oleh perilaku umat Islam sendiri Orang-orang masyahi meninggalkan agamanya Mereka menjadi maju dan orang-orang musim meninggalkan agamanya Mereka menjadi tertinggal Ishhadu bi'anna muslimun Buktikan bahwa kita adalah Islam dengan ahlak islami Islam rahmatullahi wabarakatuh Hamba-hamba Allah SWT berjalan di atas bumi dengan penuh dibawah Kalau ada orang yang memperolok-olok mereka membalas dengan salam Mereka yang membiasakan sejati di salat malam Mereka berdoa agar disahukan dari asap jahannam Kalau berinfak tidak berlebih-lebihan dan tidak pulak gigir Tidak membunuh manusia, tidak zina, rajin beribadah, tidak bersaksi palsu Kalau lewat, mereka lewat dengan kemuliaan tanpa kepalsuan Mereka tersentuh dan tidak sambung ketika dibacakan ayat-ayat Allah SWT Mereka semua biasa berdoa untuk kebaikan diri, keluarga, dan keturunan Semoga Allah SWT menggatikan kita sebagai ibadur rahman yang istiqbah Dan ikhlas mewujudkan Islam rahmatullahi wabarakatuh Sekian dari saya Wabillahi taufiq wal hidayah Waidwa wa inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh